Bab 221 Duel Hidup dan Mati Manajer menutupi bagian belakang kepalanya, menoleh untuk melihat pria parubaya yang dipenuhi kernarahan, merasa nasibnya sangat sial, karena sepertinya dia sudah bertemu dengan sekelompok pembuat onar. Dia ini cuma bocah yang baru belajar pengobatan, memangnya dokter jenius macaran apa dia jika dia cuma tahu beberapa teknik akupuntur yang bagus. Kenapa kamu tidak segera persiapkan makam ibumu yang tua itu? Beraninya kamu memukuliku, kamu tidak punya otak ya? Persetan, kamu yang tidak punya otak. Penyakit ibuku sudah sembuh, jadi aku tidak perlu menyiapkan pemakaman untuknya. Apa? Mata manajer langsung melebar, dia juga tahu sedikit hal tentang penyakit ibu tua itu, dia sudah tidak mungkin bertahan lebih lama, mungkin hanya satu hingga dua hari. Dia sembuh. Lelucon macam apa itu? Tapi sebelum dia bisa mempertanyakannya, wanita tua yang bahkan tidak bisa berjalan perlahan, terlihat bengkak di kakinya menghilang, rasa sakit di wajahnya sangat berkurang. Meski wajahnya masih sedikit pucat, dia terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Kamu, kamu. Manajer sangat tercengang, ini pasti semangat sebelum meninggal. Tapi ketika memikirkannya, ini tidak mungkin. Bahkan jika pasien itu benar-benar sembuh dan dia terlihat jauh lebih baik, namun bengkak di kakinya tidak akan pernah hilang dan harusnya dia tidak bisa berjalan, kan? Manajer semakin tidak percaya, jadi dia segera menghampiri wanita tua itu untuk memeriksa denyut nadinya. Tapi dia tidak menyangka, dia akan sangat terkejut ketika memeriksa. Menurut denyut nadi, kondisi pasien memang sudah sangat membaik. Semua fungsi tubuhnya juga sudah mulai pulih dan jika ini terus berlanjut, terlepas dari apakah bisa disembuhkan atau tidak, kalau sel kanker dikendalikan sepenuhnya maka dia mungkin bisa hidup 8-10 tahun lagi. Sebelum manajer pulih dari keterkejutannya, pasien yang sudah disembuhkan oleh Dante berlari satu demi satu. Semua orang mendatanginya untuk berterima kasih. Semua orang dengan hormat megatupkan tangan, memohon pada Dante untuk menerimanya. Klinik medis yang sebelumnya sepi, tiba-tiba menjadi sangat ramai karena peristiwa besar seperti ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada waktu bersamaan, Di kedalaman jalan toko obat tradisional, kompetisi pengobatan tradisional akan segera berakhir. Sejauh ini, hanya ada dua dokter tradisional tua yang tersisa untuk bersaing menjadi dokter suci kehormatan. Salah satunya adalah ketua Aula Healing Rejuve yang terkenal di jalan toko obat tradisional, Tetua Posami, Barnardo Posami, yang diberi julukan dokter jenius tangan hantu, teknik satu tangan tiga belas jarum akhirat sudah mencapai tingkat tertinggi. Yang lainnya adalah dokter ilmu kuno terkenal, Tigor Sauromang. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam keterampilan akupunturnya dengan Barnardo, tetapi dia memiliki warisan leluhurnya, dia memiliki banyak resep kuno yang langka, pengecekan nadi lalu membuka resep obatnya luar biasa. Tapi saat keduanya akan melakukan pertempuran medis terakhir, mereka menemukan fenomena aneh. Sebelumnya ada banyak sekali pasien yang memanfaatkan pengobatan gratis ini, tapi sekarang hanya tersisa 20-30 orang. Terlebih lagi, 20 atau 30 orang ini menderita penyakit biasa, tentu saja ini hanya masalah sepele bagi Tigor dan Bamardo, juga sepele bagi dokter tradisional tua manapun yang hadir untuk merawat mereka. Hal begini mana bisa ditandingkan? Kakek. Tepat ketika para dokter tradisional tua sedikit bingung tentang hal ini, seorang pemuda bergegas mendekat, itu adalah cucu Tigor, Tajudin Sauromorang. Kakek, seseorang melakukan sesuatu. Aku baru tahu ada seorang pemuda yang buka praktik di sebuah klinik medis tidak jauh di depan, sebagian besar pasien yang menderita penyakit parah dan tidak bisa disembuhkan semuanya pergi kepadanya untuk mengantri. Orang itu tanpa malu-malu menyatakan dirinya sebagai seorang dokter jenius dan para pasien bodoh itu juga memanggilnya seperti itu. Sekarang nama dokter jenius Veid bergema di seluruh jalan toko obat tradisional. Apa? Ekspresi Tigor berubah dalam sekejap, terlihat sangat tidak senang. Kemudian dia melirik Barnardo dan berkata, Papo Sami, karena seseorang ada di sini untuk mengganggu situasi, gimana kalau kita pergi untuk menemuinya? Barnardo membelai janggutnya, berkata, menarik, lalu mengikuti Tigor dan dokter tradisional tua lainnya ke pusat medis tempat Dante berada. Saat sedang berjalan, Tajudin mencondongkan tubuh ke dekat Tigor dan berbisik, kakek, barusan aku mengundang Savena dengan susah payah, jadi kamu harus kalahkan Papo Sami, supaya kamu memenangkan gelar dokter suci kehormatan dan bantu aku terlihat keren ya. He he, Tigor menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kamu bocah, kamu masih menyukai Savena itu. Kamu benar-benar jatuh cinta padanya ya. Tenang saja, mulai hari ini dan setelahnya kakekmu akan jadi dokter suci kehormatan dan kamu sebagai cucuku tentu saja layak bersama Savena. Selain itu aku rasa dia juga masih butuh resep obatku untuk membantu perusahaannya. Setengah jam kemudian, Bernardo dan timnya masuk ke dalam klinik medis, ketika dia melihat orang-orang duduk di sana, mata tua Tigor tiba-tiba menyipit. Dante, ternyata itu kamu. Siapa? Dante Faith. Mendengar nama itu, mata Tajudin langsung tersulut kecemburuan, kemarahannya meledak. Cara dia mengertakkan gigi seolah-olah dia akan mencabik-cabik Dante hidup-hidup di tempat. Hem, ini dia. Kakek, apakah anak ini pacar Savena yang digosipkan dan viral di internet? Melihat kakeknya menganggupkan kepalanya untuk mengkonfirmasi, Tajudin naik ke atas, segera maju selangkah dan menunjuk Dante, memasang postur mengajak bertarung. He kamu Dantel. Demi Savena, sebagai pria sejati aku mau ajak kamu duel. Duel sampai mati. Dante yang sedang minum teh menghela nafas perlahan, menatapnya dan langsung menyemburkan teh ketika mendengar perkataan pria itu. Dia tertawa terbahak-bahak. Orang ini tidak punya aura cakra sedikitpun dalam tubuhnya dan sama seperti orang biasa bahkan sedikit lemah, lalu orang ini mau mengajaknya berduel. Berduel sampai mati. Tapi melihat tampangnya yang marah dan agresif, Dante memutuskan untuk sedikit menggertaknya. Untuk memenuhi permintaan pria ini. Oke, karena kamu mau berduel sampai mati, kita harus buat perjanjian dan biarkan semua orang yang hadir jadi saksi, jika ada salah satu yang mati maka lawan tidak perlu bertanggung jawab. Saat dia mengatakan itu, Dante segera bangkit, menepukkan telapak tangannya ke dinding beton di sampingnya, membuat cetakan telapak tangan sedalam 10 cm. Tajudin tercengang, dalam sekejap ketakutan memenuhi hatinya. Jika telapak tangan ini mengenai wajahnya, apakah dia masih bisa hidup? Ketika dia melihat Dante hendak bergerak, Tajudin benar-benar ketakutan, segera mengangkat tangannya untuk menghentikan. Berhentil. Mak, maksudnya, aku mau ajak kamu berduel keterampilan medis dan siapapun yang kalah akan bunuh diri, pihak lain tidak bertanggung jawab. Gimana, apakah kamu berani? Dante tertawa lagi ketika mendengar kata-kata itu, menatap Tigor yang ekspresinya berubah, bertanya dengan sarkasma, si tua kejam saum orang. Apakah kamu yakin tidak ingin menghentikan cucumu? Bab 222 sejati. Si tua kejam saum orang. Mendengar panggilan tersebut, ekspresi Tigor berubah muram, pikiran untuk menghentikan Tajudin yang baru saja muncul di hatinya sirna sama sekali. Cucuku sudah belajar kedokteran sejak dia masih kecil, dia juga lebih unggul di antara teman-temannya. Tentu saja dia mampu mengalahkan orang seperti kamu yang hanya tahu sedikit trik. Tajudin, tolong bantu kakek untuk memberinya pelajaran, biarkan dia bunuh diri, agar pengobatan tradisional kita tidak kehilangan harga diri di masa depan. Ya kakek, jangan khawatir. Namun begitu Tajudin mengangguk dengan penuh percaya diri, para pasien dan keluarga yang sebelumnya dirawat oleh Dante menyemburkan ludah ke kakek dan cucu itu. Kalian kira kalian layak melawan dokter jenius faith? Berjuang sampai mati. Itu sama saja kalian cari mati. Orang yang mempermalukan pengobatan tradisional adalah kalian. Tua bangka saum orang, ingatkan kamu kalau kamu cuma suruh istriku pulang untuk menunggu kematian dan istriku hampir bunuh diril. Kalau bukan karena dokter jenius faith hebat ini menyelamatkan istriku, keluarga ku pasti sudah hancur karenamu. Melihat pasien yang sangat dikenalnya yang sebelumnya pernah dia rawat tapi tidak bisa disembuhkan membuat Tigor, Bernardo serta dokter tradisional tua terkenal lainnya juga tercengang. Kok bisa? Sebelumnya nyawa orang ini sudah seperti seutas benang, cakranya sudah hampir hilang, tapi sekarang dia terlihat sangat bersemangat. Bahkan sekarang cakranya sangat lancar. Segera, manajer klinik medis muncul pada saat ini, dia sudah mengagumi keterampilan medis misterius Dante, segera membungkukkan tangannya kepada semua orang. Rekan-rekan dokter pengobatan tradisional, pasien ini memang sangat membaik setelah dirawat oleh dokter jenius faith dan penyakitnya tidak lagi dianggap tidak bisa disembuhkan. Aku sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku bisa bersaksi. Wow, ada kegemparan di lapangan, semua dokter tradisional tua tidak bisa berkata. Uh, kelihatannya dunia pengobatan tradisional memang sudah harus berganti era, yang muda akan tampil dan yang tua akan redup. Aku malu, aku malu. Tidak tahu dokter tradisional tua mana yang mengatakan kalimat seperti itu. Bernardo langsung tertawa terbahak-bahak. Kenapa harus malu? Pasti akan selalu ada orang-orang berbakat yang muncul dari berbagai generasi dan hanya dengan cara ini pengobatan tradisional bisa terus ada. Lagi pula ini juga hal yang bagus untuk pengobatan tradisional dan bahkan untuk banyak orang. Mendengar ini, Dante cukup merasa kagum pada Bernardo Posami. Dia adalah seorang dokter tradisional tua yang berpikiran terbuka dan tidak haus akan ketenaran juga jabatan, dia hanya ingin bantu menyelamatkan rakyat jelata dan dia cocok disebut sebagai praktisi medis sejati. Kemudian, Bernardo tersenyum dan melirik Tigor yang semakin muram. Patua kejam sawum orang, oh tidak, aku jadi ikutan pemuda itu. Pas sawum orang, menurutku, kita tidak perlu bertarung di pertandingan terakhir ini, kan? Gelar dokter suci kehormatan harus jadi milik pemuda bernama Dante Veit ini. Ya, aku setuju. Aku juga tidak keberatan. Karena pemuda Dante ini punya kemampuan untuk menyembuhkan pasien yang bahkan tidak bisa kita sembuhkan, jadi dia layak dapat gelar dokter suci kehormatan. Melihat semakin banyak dokter tradisional tua yang mulai mendukung Dante, Tigor cemas dan marah, ekspresinya semakin muram. Namun cucunya tidak menahan diri, langsung mulai menyatakan pendapatnya. Aku tidak setuju. Dia pasti menggunakan beberapa trik untuk menipu kita. Dia itu masih muda dan meskipun mulai belajar ke dokteran sejak masih kecil, dia tidak mungkin bisa sehebat sekarang. Ah! Aku baru belajar ke dokteran selama lima tahun. Apakah kamu tidak pernah mendengar hal yang disebut bakat? Kamu! Jangan banyak bacot! Kamu mau ambil gelar dokter suci kehormatan semudah itu? Heh! Tidak mungkin! Keluargaku adalah keturunan dokter sejati saum orang, keturunan dokter yang asli. Jadi gelar dokter suci kehormatan juga harus jadi milik keluargaku. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menatapnya dengan jijik. Tatapan diam itu sepertinya berkata, emangnya kamu sehebat apa? Faith! Tajudin mulai berteriak lagi, kalau kamu berani dekat dengan Savena, aku akan membunuhmu. Cepat katakan, apakah kamu berani berduel denganku? Sampai mati. Tapi kali ini Dante tidak banyak bicara lagi dan melambaikan tangan. Kemarilah! Saat keduanya mulai bersiap, Dante berkata lagi, ku dengar keluarga saum orang sangat pandai memeriksa nadi dan buat resep obat. Kalau begitu aturannya bisa lebih sederhana. Kamu bisa pilih pasien dan buat resep obatnya, aku yang akan periksa kekurangannya. Jika aku salah atau melebih-lebihkan fakta maka aku akan kalah, kalau tidak maka kamu yang kalah, oke. Mengajak berduel dalam bidang keahlian terbaiknya. Oke. Tajudin segera menanggapi, akhirnya memilih seorang pasien di bawah tatapan tigor. Setelah memeriksa denyut nadi, itu adalah gejala demam biasa. Adapun penyakit ini, keluarga saum orang sudah memiliki resep rahasia dan dia langsung menuliskan resepnya. Sekelompok dokter tradisional tua berkumpul dan melihatnya, mereka semua diam-diam mengangguk. Resep ini sudah berumur seratus tahun dan bisa dikatakan hampir sempurna. Untuk sesaat, semua dokter tradisional tua memandangi Dante lagi. Mereka merasa duel ini akan berakhir dengan kematiannya. Bagaimana bisa pendatang baru sepertinya mengalahkan resep berumur seratus tahun. Mereka melihat resep Tajudin lagi, sedikit mengernyit dan memikirkannya sebentar, lalu mengambil pulpen untuk membuat dua coretan pada resep dan dengan rapi meletakkan pulpen di atasnya. Semua orang berkumpul untuk melihat akar likorais. Melihat obat yang ditambahkan Dante, awalnya semua orang bingung, namun setelah berpikir beberapa saat, mereka mulai terlihat terpana, mendesah pelan dan mengacungkan jempol. Likorais yang tampaknya tidak mencolok ini ternyata merupakan sentuhan ahil. Dengan bahan ini, resep ini benar-benar bisa disebut resep sempurna tanpa kekurangan sedikitpun. Dan ketika semua orang bereaksi dan ingin memuji Dante lagi, tetapi setelah mereka mengangkat kepala satu persatu, mereka menemukan Dante sudah menghilang. Bab 223 Menginginkan Tanah Loh, di mana pemuda bernama Dante itu? Kamu benar, dia bahkan belum terima hadiah gelar dokter suci kehormatan, kenapa dia tiba-tiba pergi? Oh, kurasa dia tidak peduli tentang hal ini dan hanya peduli menyembuhkan orang. Wah, jarang sekali ada orang muda sepertinya. Setelah Barnardo selesai berbicara, yang lain juga mengangguk kagum. Akhirnya memutuskan setelah berdiskusi bahwa terlepas dari apakah Dante menginginkannya atau tidak, mulai sekarang dia akan diakui sebagai dokter suci kehormatan di lingkaran pengobatan tradisional di Kapital. Dokter suci kehormatan Dokter suci fatel Dokter suci fatel Segera, ratusan pasien di dalam dan di luar pusat medis mulai berteriak serempak, dengan panik bertanya di rumah sakit mana Dante bekerja, atau di mana dia membuka klinik medis. Masih banyak pasien di lapangan yang belum diperiksa penyakitnya. Diam! Untuk apa kalian berteriak? Tajudin tidak bisa mendengarkan lagi, segera merobek resepnya dan berteriak dengan marah. Dia cuma laki-laki berusia 20-an, mana mungkin dia layak dapat gelar dokter suci kehormatan. Dibandingkan dengan kakek aku, dia Bacot! Beraninya kamu membandingkan kakekmu dengan dokter jenius faith? Seorang dokter yang tidak pantas disebut dan dokter suci. Dia tidak pantas mendapatkannya. Kalian berdua cepat pergi dan jangan mempermalukan diri sendiri di sini, apanya yang keturunan dokter sejati saum orang, aku pikir kalian mengarang untuk menipu demi ketenaran. Tak lama kemudian, Tigor, Tajudin dan cucunya dimarahi oleh banyak orang. Karnea mereka merasa malu untuk berada di sana lebih lama lagi, akhirnya mereka pergi dengan marah. Dan ketika Tajudin ingin pergi, tiba-tiba dia melihat sosok cantik di tengah keramaian. Safena Tafazi. Tajudin berteriak dan bergegas, berpikir bahwa dia mungkin sedikit dipermalukan sekarang dan dia segera menjelaskan, tadi aku sedikit ceroboh dan akhirnya Dante bisa memanfaatkan celah. Kalau aku benar-benar serius buat resep, aku akan... Heh. Safena memotongnya dengan mencibir, berkata, kamu dan Dante sudah berduel dan kalau kamu benar-benar serius, mungkin sekarang kamu sudah jadi mayat. Jadi, kamu harus berterima kasih kepada Dante karena tidak mengganggumu dan menyelamatkan hidupmu. Dia menyelamatkanku. Tajudin tampak kesal, Safena tidak mau mempedulikannya lagi dan berbalik pergi tanpa menoleh ke belakang, ingat, jangan ganggu aku lagi di masa depan. Karaktermu sangat buruk dan kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi temanku. Apal. Setelah mendengarnya, ekspresi Tajudin berubah sangat muram. Berhenti. Melihat pihak lain memandang rendah dirinya Tajudin yang sebelumnya selalu bertindak sopan, tiba-tiba memiliki keinginan untuk mencabik-cabik wajahnya. Safena, tanpa dukungan kakekku, kamu akan selalu terjebak dalaran masalah beberapa obat baru itu. Tidak akan lama lagi bahkan grup farmatopanan yang sangat besar akan hancur. Sekarang kamu tidak punya pilihan selain menjadi wanitaku. Safena berhenti berjalan, kamu mengancamku. Oh, jadi sekarang kamu menunjukkan sifat aslimu yang jahat padaku ya. Kak Tafazi, biarkan aku bicara dengannya. Seorang wanita berambut pendek yang bersama Safena mengangguk dan berkata, kakek dan cucu, kalian tidak perlu khawatir tentang obat baru itu di masa depan. resep sampah yang diberikan kalian sebelumnya semuanya sudah dibuang ketong sampah oleh kami dan diganti dengan resep baru yang dibuat oleh Dante. Bahkan resep obatnya berkali-kali lipat lebih kuat dari milik kalian. Apa? Dante itu? Tidak, tidak mungkin. Tidak ada yang tak mungkin. Kainah mencibir sebentar dan melanjutkan, selain itu, sebentar lagi kakekmu akan menerima surat pengacara karena dia sudah mengambil uang perusahaan sebelumnya. Sekarang dia bukan hanya harus mengembalikan seluruh uang itu, tapi juga bayar pelanggaran kontrak dan kerusakan. Aku harap jumlah akhir yang diberikan oleh pengadilan pada saat itu tidak akan membuat kakek kamu terkejut sampai terkena serangan jantung. Setelah Kainah selesal berbicara, dia pergi bersama Savena. Dek, Tajuddin menjadi pucat karena ketakutan, duduk di tanah, banyak orang yang datang dan pergi menggelengkan kepala dengan jijik setelah melihatnya. Semua yang punya mata bisa melihatnya, klinik keluarga saum orang yang terletak di pusat jalan toko obat tradisional ini, mungkin akan segera bangkrut. Siang itu, segera setelah kompetisi-kompetisi pengobatan tradisional berakhir, nama Dante menjadi populer di kalangan kompetisi pengobatan tradisional, bahkan di seluruh lingkaran medis kapital. Rumah sakit besar, klinik swasta terkenal, klinik pengobatan tradisional terkenal dengan panik mencari Dante. Sangatlah penting untuk mengundang seorang dokter suci kehormatan yang diakui untuk berada di tempat mereka. Setelah Dante kembali ke rumah, dia tidak muncul lagi dan terus membuat bubur dan ramuan untuk menyembuhkan luka Larissa. Malam hari, Dante memasak banyak makanan sendirian, semua gadis dan Jaina yang jarang berkumpul mulai makan dengan sangat gembira. Sambil makan, mereka juga mengobrol tentang pekerjaan rumah dan setelah mengobrol sebentar, Fanny melihat ke arah Verona lalu Viola, berkata sambil tersenyum, ku dengar Dante sudah membiayai kalian beberapa triliun. Ada begitu banyak kesempatan, kamu tidak pernah berpikir untuk mengembangkan bisnismu. Sekarang sepertinya aku satu-satunya pemalas di rumah. Jika perlu, aku bisa membantumu dan kamu juga tidak perlu bayar aku. Berbicara tentang hal ini, Verona dan Viola penuh kebahagiaan, kemudian tersenyum dan berkata, oke, kita kekurangan tenaga sekarang, jadi aku terima bantuanmu. Setelah dua proyek perumahan mewah sebelumnya, kami juga bersiap untuk ikut lelang tanah yang diadakan oleh pemerintah kota Lusa. Ya, lokasi sebidang tanah ini sangat bagus. Terletak di tepi jalan lingkar ketiga kapital, dengan gunung besaki di belakangnya, di dekatnya ada taman sungai Miongai, jadi udaranya sangat segar. Setelah Viola selesai berbicara, sumpit yang baru saja diangkat Dante terhenti di udara. Jaina berkedip, berpikir sejenak lalu berkata dengan cemberut, Kak Viola, kenapa tempat yang kamu sebut terdengar seperti rumahku? Apa? Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu, kan? Viola terkejut sesaat, lalu Dante bertanya lagi, tanah yang kamu sebutkan, apakah itu disebut Villa Sky Warming sebelumnya? Ya, Verona mengangguk, hendak menjelaskannya secara mendetail, tetapi setelah melihat Jaina lagi, dia menahan diri dan berkata, tanah ini sudah dianggap sebagai tanah kota. Katanya ada banyak pengembang properti yang menyukai sebidang tanah ini dan berulang kali ingin membelinya, jadi pemerintah kota bersiap untuk melelangnya. Oh! Dante mengangguk dan meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Verona, aku akan temani kamu ke pelelangan dan kamu bisa mulai buat persiapan besok. Aku menginginkan sebidang tanah ini. Melihat tatapan tegas Dante, Verona pun mengerti pentingnya hal ini, langsung mengangguk dengan serius. Oke. Jangan khawatir, kami pasti akan melakukan yang terbaik dan meskipun dua proyek perumahan kelas atas ditunda sementara, kami akan berjuang untuk sebidang tanah ini. Terima kasih telah menonton!